Intro Kalo rumahnya dijual Jangan-jangan motoran dikerikin juga dijual lagi sama dia Ini gara-gara kamu nih kerjanya Maafkan saya bu Saya udah berkali-kali nagih Baru kali ini rumahnya mau dijual Alah alesan aja Kita tuh udah 4 kali di kasus yang sama Dan baru kali ini sebagai tim surveyor Saya ditugaskan langsung Untuk menagih ke lapangan Bikin susah aja Coba telfon orangnya Iya bu Kelamaan sih Yuk Ini STNK sama surat-suratnya Gue janji gue bakal secerpatnya Yaitu bus motor ini Lo tenang aja bro Gue percaya sama lo nih Makasih ya yuk Sama-sama Sebentar ya yuk Halo Halo Dengan Bapak Fahmi Ali Saya suci dari tim surveyor yang dikirim oleh perusahaan leasing Untuk menagih angsuran yang anda tunggu selama berbulan-bulan I-i-i ya bu Jika anda tidak bisa membayarkan angsuran Artinya kendaraan yang anda kreditkan akan kanditalik Mengerti? Bu Saya minta maaf Saya belum bisa bayar angsurannya Dan kendaraan yang ibu maksud Udah saya gadai Hah? Anda gadai? Aduh pak Kok bisa sih anda menggadaikan sesuatu yang belum lunas? Itu sama saja dengan kriminal pak Hah? Atau jangan-jangan anda mau kabur ya? Pantes aja rumah anda juga dicual Pasti ada mau kabur ya? Bukan itu maksud saya bu Saya janji saya akan bayar semua angsuran saya Tapi begitu rumah saya laku dijual Duh pokoknya saya mau tau Angsuran bapak harus lunas Kalau tidak saya akan Duh halo? Kok dimatiin sih? Ini semua gara-gara kelakuan papa Aku jadi hati kamu semua hutang-hutang ini Ehm Ehm Ya kenapa? Sorry gua mesti pergi Gua ada urusan Oke Makasih ya yuk Hati-hati bro ya Ufff Mbak Emi Kalo dia nggak bayar Bisa-bisa dipecat lagi Uang gaji Uang gaji kamu mana? Buat apa bu? Mana-mana-mana Mereka di sini Bu, bu, bu Aduh jangan dong bu Itu buat sekolah anak saya bu Eh Ini buat jaminan kalo kantor nagih Uang gaji saya bu 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 Cet gimana Ehm Bu, bu, bu 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 apa lagi sih? Itu handphone saya bu Dibawa Cuk Ehm Tapi pak Saya kan udah usaha semaksimal mungkin pak Maksudnya bapak nggak mau mempertimbangkan itu Mulai hari ini Kamu nggak usah kerja lagi Maksud bapak saya dipecat pak Iya Sekarang juga kamu keluar Aduh pak Tolong saya dong pak Kayak saya kesempatan sekali lagi ya pak Saya janji pak pokoknya Besok uangnya udah ada Baik Tapi kalo kamu gagal lagi Lebih baik kamu nggak usah datang ke kantor ini Iya pak Assalamualaikum 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 Aldi Kamu kenapa nak? Badan kamu panas lagi Ya ampun Aku pusing banget nek Yaudah kita ke dokter ya Tapi nunggu ibu kamu dulu dateng ya nak ya Enak aja bu dokter Emangnya biaya ke dokter nggak mahal apa? Beli aja buat warung Lagian daripada uangnya buat ke dokter Mendingan uangnya buat beli beras Kalian tuh mulai sekalian harus irit Tadi aku di kantor Hampir jadi pecat Tau Ci Maafin ibu jadi ngerepotin Sebenernya Ibu juga pengen bantu kamu cari uang nak Kalo liat tuh niat bu Jangan cuma domongin doang Dikerjain Mereka Sampai jumpa. Iya, Aldi. Aku berangkat sekolah dulu ya. Kamu yakin mau berangkat sekolah? Ini badan kamu panas, nak. Gak apa-apa kok, Nek. Nanti aku dimarahin sama Ibu pula aku gak berangkat sekolah. Tapi kamu masih pucat, sayang. Kamu istirahat aja ya. Yaudah, kita masuk aja ya. Nek, ngapain masuk? Sakit gitu aja, manja banget sih. Saya tetap ke kantor. Kok walaupun kantor gak izinin saya masuk lagi? Ayo sana berangkat sekolah. Baru sakit gitu aja, manja. Gak apa-apa kok, Nek. Aku juga mau berangkat sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buruan, Nek. Terlambat. Tau dong, masak berbasi-basi. Astagfirullahaladzim. Aldi. Aldi. Aldi, bangun, nak. Hah? Bangun, sayang. Bangun, nak. Kamu kenapa, nak? Ya Allah. Emangnya kamu pikir saya kasihi apa sama kamu, ha? Hei timuran kayak gitu aja. Cari perhatian. Aldi. Suci, ini anak kamu pingsan. Suci, urus dulu. Ya Allah. Suci, kau tiga banget sih sama anaknya. Aldi. Bapak, sepertinya tertarik ya, Pak. Iya, saya tertarik. Iya, dan nilai NJOP di daerah sini memang tinggi, Pak. Jadi, dalam beberapa tahun ke depan, saya prediksi akan terus naik. Dan kalau memang Bapak mau berinvestasi, ini pilihan yang tepat buat Bapak. Iya, saya tertarik sih sama rumahnya. Hai, ini dia nih orangnya nih. Kesempatan buat saya mati sekarang juga nih. Hai, ini dia Pak Fahmi. Akhirnya saya bisa bertemu dengan Bapak ya, Pak ya? Setelah Bapak selalu menghindari saya. Bu, Bu Suci. Bu Suci, ini maksudnya apa sih? Saya jelas ke sini untuk menanggi hutang Anda. Saya mau memotor keruditan Anda segera dibayarkan. Bu, saya juga maksudnya mau bayar hutang, tapi hutang saya, tapi... Anda ini maklar ya? Saya nggak jadi di rumah Anda. Pak, Pak, sebentar, Pak. Ini rumah saya, Pak. Bapak boleh lihat akta tanahnya, Pak. Pak, tunggu, Pak. Bu Suci. Bu Suci sadar nggak sih? Kalau Bu Suci udah ngegagalin transaksi saya. Padahal kalau rumah ini laku, saya bener untuk bayar hutang ke perusahaan Ibu. Ah, terserah Bapak deh mau nasih gimana. Pokoknya saya maunya Bapak melunasi hari ini juga. Harus bayar. Kalau nggak, saya jadi pengangguran. Bapak jangan bikin saya jadi pengangguran, ya. Maaf, saya belum bisa bayar hutang. Loh, Bapak jangka saya nasih ini ya. Bapak. Pak. Pak, Pak, Mi. Pak, Pak. 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 Loh. Pak, Mi. Mana sih? Pasang kabur. Hai 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 mana ya Tuhan tegakannya ya kok hilang sih hai 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 pun kucing kok jadi serem begini ya suasananya hai 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 Tadi saya lewat sini, enggak ada apa-apa. Kok kamu bisa ada di sini? Aku Ndaru. Aku datang dari Negeri Dolanan. Aku mempunyai ribuan mainan dari berbagai zaman. Kakak tahu permainan itu. Ular tangga? Iya. Ular tangga ini mampu meramal nasib kakak. Kalau pionnya berhenti di kolom ular, akan ada nasib buruk. Kalau pionnya berhenti di kolom tangga, akan ada nasib baik bagi kakak. Tapi permainan ini enggak boleh diulang. Kalau tidak, akan ada nasib buruk bagi kakak. Nasib baik macam apa sih? Ini kan luar tangga yang sering ada di abang-abang TK kan? Sini, kakak mainin. Tuh. Kakak dapat kolom tangga. Akan ada nasib baik bagi kakak. Maksud kamu nasib baik itu apa? Ndaru? 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 Suci, sekarang saya sudah mendapat karyawan baru menggantikan posisi kamu. Sekarang juga kamu harusnya kerja lagi di sini. Lagipula kamu pasti kakak kan? Ya ampun, Pak. Jangan kayak gitu dong, Pak. Saya kan udah ngasih yang terbaik buat Pak. Pak? Halo? Pak? Halo, Pak? Masa aku jadi pengangguran lagi sih? Tegak banget sih si bos. Pak? Hah? Pak? Kok kita bener bener dong? Keluar gak? Kalau jangan tuh hati-hati dong, Pak. Iya, Mbak. Mohon maaf, Mbak. Mohon maaf saya terburu-buru. Betulnya saya mau nanya alamat ini, Mbak. Tira-tira tahu gak ya alamat ini? Pengenanya alamat? Iya. Ini kan rumahnya Pak Jojon Rumahnya di sebelah situ itu kan Tapi kayaknya orangnya udah pindah deh Soalnya rumahnya udah dijual Aduh sayang sekali mbak Tadinya rumah Pak Jojon itu Saya mau tawar Wah sayang banget ya pak ya Tapi kalau bapak mau nyari rumah daerah sini Di kelurahan yang satunya lagi Itu ada rumah yang baru mau dijual juga Kebetulan saya dari sana Bener mbak Mbak kira-kira bisa gak Menghubungkan saya ke pemilik rumah tersebut Bisa pak Saya telepon ya pak Ya silahkan mbak Halo Pak Mi Ya ampun ibu Ini rumah udah kayak buta tadi saatku Ibu Ya ampun kamu masih benar-benar tidur lagi Malet banget sih Bangun gak? Bangun 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 Eh Jorok banget sih Maaf bu Aku lemes banget Terus abis itu berat aku suka muang Pokoknya kalau nenek kamu gak becus Ngurusin rumah Kamu harus tanggung jawab Ngurusin rumah Tau gak? Gak ada gunanya banget sih Jadi gimana pak Seperti yang tadi bapak lihat Air disini jernih Dan bapak gak perlu pakai fitrol segala pak Iya pak Saya suka dengan rumah bapak Terima kasih pak Halo Dengan bu Suci Ini Fahmi bu Saya nasabah ibu Iya mau apa lagi Mau peduli duit Alhamdulillah pak Asen jadi membeli rumah saya Rumahnya Fahmi kejual Aku bisa dapet komisi dong Bu Kira-kira kapan ya kita bisa ketemu Maaf kalau saya lancang Anggap aja saya mau menyampaikan rasa terima kasih saya soalnya ibu Oh iya iya Enggak kok gak keberatan Nanti kirimin alamatnya aja ya Nanti saya SMS alamatnya ibu Iya Terima kasih Ini bukti saya sudah melunasi angsuran kredit saya ke perusahaan ibu Percuma aja pak Fahmi Walaupun bapak udah melunasi semua angsuran bapak Saya juga gak mungkin dipanggil lagi sama si bos untuk kerja disana Soalnya Saya udah resmennya dipecat Untungnya ibu membantu saya mencari pembeli untuk rumah saya itu Dan tadi siang transasinya sudah selesai Jadi ibu berhak mendapatkan komisi sebesar 2,5% dari 700 juta Saya boleh minta nomor rekeningnya kan Bu Suci Serius pak Apa yang ada hubungannya sama nasib baik ramalan pulau tangga itu? Kakak dapat kolom tangga akan ada nasib baik bagi kakak Maksud kamu nasib baik itu apa? Bu Suci Bu Suci Bu Suci Iya pak Aduh Ibu gak apa-apa Gak apa-apa maaf ya pak Iya iya nanti saya kirimin nomor rekeningnya ya pak Sebelumnya Terima kasih banyak banget pak Sama-sama Bu Lagian itu juga kan memang hargi Bu Ngomong-ngomong gak usah panggil ibu lagi lah ya Soalnya kan saya udah gak kerja di perusahaan itu lagi Panggil aja pake nama Oh Ya Kalau begitu Selanjutnya saya panggil nama aja ya Makasih Bu Eh Suci Hehehe 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 Becuk ya itu si Pakmi Mau-maunya dia ngasih aku komisi padahal Aku kan gak sengaja ngasih tos pembeli itu Hehehe Ini baru yang namanya rezeki gak kemana Mantap lah kalau gitu Hehehe Ramalan ular tangga itu tepatkan kak Haru Kamu kok disini Ingat ya kak Ular tangga itu adalah ramalan yang akan mengetahui Kalau nasib kakak akan baik Atau akan menjadi buruk Nasib tidak bisa diubah Hidup tidak boleh dipermainkan Alah anak kecil so tau deh Daru 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 Terus Haru Haru Liru Termpernya sudah masuk Yiaasih Enak Haa Gak jadi bokeh deh Gede banget lagi transfernya Atau kayak gini mendingan jadi maklar aja Halo, Fahmi? Iya, halo Aku cuma mau ngabarin sih Kalau aku udah transfer Iya, transfernya udah masuk Makasih ya Gak nyangka Walaupun udah dipecat malah dapat rejeki banyak Sepertinya kamu minat di bisnis kayak gini ya Iya, asalkan menghasilkan uang apapun juga aku kerjain kok Oh, yaudah kalau misalnya kamu memang minat Gimana kalau kita kerjasama lagi? Kebetulan aku juga ada beberapa info soal jual beli tanah Mau-mau, boleh kenapa enggak kan? Oke, kalau begitu mendingan besok kita lihat lokasinya langsung Aku nanti akan kirim beberapa foto Sama informasi soal luas tanahnya ya Iya, iya, iya Kalau gitu sampai ketemu ya Yaudah Oke Alhamdulillah Alhamdulillah Hirobilalamin Menang Bekerjaan lagi nih Ini tanahnya nih Gak salah nih Gede banget tanahnya Kalau tanahnya sebesar ini Berarti V-nya bakal jadi lebih gede Aduh Cari klien, cari klien Oke, cari klien, cari klien Ayo yuk Browsing enak nih Hmm, gimana ya Ini dia, ini cocok nih Dicari tanah minimal 3 hektare untuk peti kemas Halo, dengan Pak Felix Ah, iya Pak Ini saya dengan Suci Kebetulan saya lihat iklan Di internet, Pak Betul Mengenai Iya bener-bener Mengenai tanah yang 3 hektare itu Yaudah Kalau gitu Besok kita Kebaran lagi ya, Pak ya Terima kasih Daru Nasib baik yang kakak dapatkan Bukan hanya untuk kakak sendiri Tapi kakak telah menjadi jembatan rezeki Bagi keluarga kakak Yang jadi masalahnya sekarang Ngapain anak kecil kayak kamu Ada di pekalangan rumah orang Malam-malam Kamu mau saya teriakan maling Ya Sudah pergi Baru Kemana tuh anak Cepet banget perginya Anak Adi 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 Kamu kenapa Ya ampun Ya ampun badan kamu tambah panas Masnah Suci 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 Pas sibuk Pagi-pagi Jut set set Berisik toh Alam Apunan Ini Aldi Suci Aldi kita bawa ke dokter ya Kasihan kalau dia dibiarin seperti ini Nanti panasnya tambah tinggi Bawa ke dokter Emang ibu pikir urusan Suci cuma ngurusin Ali doang Nggak bisa Mau ketemu klien lebih penting Suci Kamu jangan bicara seperti itu Nadia Ini anak kamu Masih tanggung jawab kamu Sekarang Suci tanya ibu sama ibu Siapa yang maksa Suci untuk nikah sama orang yang penjalan ibu siapa Padahal Suci belum siap Bu belum siap untuk nikah sama dia Sekarang orang itu pergi ninggalin kita semua kayak gini Dan semua tanggung jawab dia Suci yang tanggung Iya Cukup Ibu mohon pikirkan anak kamu ini Ibu mohon Nggak Gue aja nanggung Udah Nek Udah Nek Udah Nangis Aldi Cepat sembuh ya sayang Iya Nek Syaa 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 Ya udah kagetlah ketemu nanti ya Ya Daaah Mainkan kak Kita ramal apa yang akan terjadi pada kakak Kamu nih ikutin aku terus ya Lama-lama aku jadi gak nyaman nih kalau kamu ikutin aku terus Ramalan ular tangga ini Hanya ingin membantu kakak Agar kakak bisa rancar menjalankan bisnis Terserah kalau kakak mau ambil atau tidak kesempatan ini Ayo kita dolanan lagi Loh Kok berhenti disitu Nggak bisa Dadunya harus maju dua kolom lagi Padahal ada petangga Nah harusnya kayak gini Jadinya Bisnis aku makin maju dong Iya kan Itu artinya bisnis aku makin lancar Aku makin kaya Aku makin makin sukses kan Daru 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 Jam tangan ini punya suci Kenang-kenangan dari kliennya Apa aku harus jual jam tangan ini Ya Allah Aku mohon maaf Aku harus jual jam tangan ini Demi kesembuhan cucuku Ya Ya Pak Felix Kalau lokasi pabrik Bapak Aksesnya ada di barat kota Itu tandanya ini adalah lokasi yang paling strategis Untuk bisnis Bapak Dari segi jarak Dari segi waktu Itu akan sangat efektif Iya Bu Suci Betul sekali Kalau begitu terima kasih atas kesepakatan Bapak ya Iya Bu Suci Oh iya Saya minta tolong Semuanya harus diurus hari ini juga Ya Baik Pak Mari Pak Ya Makasih Pak Makasih Pak Ya Tapi kamu gak lupa kan Bilangin soal komisinya Ke pekar ya Kamu tenang aja Aku kenal dia udah lama kok Jadi soal komisi kita masih beres Eh, Suci, aku tinggal dulu ya Aku mau ngurusin soal notaris Ah, iya, iya Daaah Selamat ya, Kak Aduh Kamu lagi, kamu lagi Ngapain sih selalu ngagetin Sudah tiga kali jalan rezeki kakak naik Pesir seperti pion di ular tangga Hmm, berarti Kalau ular tangga ini bisa membawa nasib baik Itu artinya permainan ini bisa mendukung aku di profesi aku ini kan Ramalan ular tangga itu adalah ramalan Bukan pengubah nasib Yang namanya ramalan Ada ramalan baik, ada ramalan buruk Terus maksud kamu apa? Eh, anak pecah ya so tau Masa aku dikasih taunya sama kamu Udah deh, gak so-so tau Daru? 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 Isk, anak kemana sih? Tui-tui ilang Ya mudah-mudahan anjay sih Ramalan dia bener Nek Nek Kok Nenek belum pulang sih Udah lama banget gak keluar Udahnya seger Adi mau nunggu Nenek disini aja deh Stop 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 Disini aja Kamu yakin disini aja Iya Yakin kok Udah diantarin sampe sini aja Aku udah seneng Tapi Bukan karena takut Kalo aku anterin ada yang marah Ya enggak lah Aku kan Single Jadi gak ada yang takut Harus cemburu Oh iya Aku pikir Kamu udah berkeluarga dan punya anak Makanya kerjanya semangat gitu Emang harus udah berkeluarga dan punya anak ya Supaya semangatnya kayak gitu Enggak juga sih Ya udah Aku duluan ya Makasih ya Aldi Aldi Kamu kenapa saya? Kamu kenapa nangis? Nek Nek Sebenernya aku ini anak siapa? Astagfirullahaladzim ya Kamu kenapa ngomongnya kayak gitu? Maksud kamu apa sayang? Adi lihat sendiri Kalian mau ngakuin Kalian mau punya lalih Tidak Enggak Enggak seperti itu Emang Emang saya gak ngakuin Kalau kamu turun ke saya Emang kenapa? Gimpas kan? Sama aja kayak bapak kamu juga Yang gak mau ngakuin kamu Astagfirullahaladzim Suci Suci ibu mohon Kamu jangan bicara seperti itu Aldi ini anak kamu Kamu tega Emang kayak gitu bu Kenyataannya Dan masih untung dia bisa tinggal disini Sama kita Suci Suci Uuuuh Uuuuh Aduh gitu nyurek Jangan tangan saya mana bu? Mana? Siapa yang ngambil di antara kalian? Kamu ya? Ngakung Ngakung Suci Ibu Ibu minta maaf nak Jam tangan itu Ibu yang ambil Ibu salah, ibu minta maaf Ibu jual buat beli Obat buat Aldina Buat beli obat Jadi ini pake uang dari jam tangan Suci Iya Jangan, jangan dihidang-hidang Ibu nyarinya susah Sekarang dijual Ibu mohon lah, ibu susah Kayak beli obat ini Ini buat Aldi Ya astagfirullah Aldi Sebenernya gue juga gak punya pengalaman banyak Soal jual beli itu Salah, apalagi tanah Cuma kemarin beruntung ada pembelinya aja Oke, kalau lo ada info Kabar gue aja Itu sih pasti Eh Ngomong-ngomong motor udah gue bisa ambil ya STNK sama kuncinya mana? Tunggu bentar Ini bekasnya Ini kunci motor lo Dan ini kunci serap rumah gue Siapa tau aja ada yang mau liat-liat rumah ini Banyak gue percaya deh sama lo Lo segitunya yuk Yaudah gue usahain ya Oke Oke Gue coba dulu Terima kasih bro Thank you ya Iya Kepain si nambah-nambah segala Pakai mata dong kalau jalan Ya ampun lo liat deh Liat tuh darahnya Kalo sampe saya kena penyakit kamu Awas ya Wah Ajarin suci Suci Maldi Kamu gak apa-apa nak Insya Allah Kamu kenapa ini batu kamu kok Udah merah Urus Ajarin sepaksa Batu kamu keluarga Kamu kenapa Siti Siti kamu mau kemana Pak Pak Berci Kamu mau kemana Urus 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 Aldi Masih butuh Perhatian Kamu Udah Pokoknya Kucu Udah Lagi tinggal disini Sambil Dia Temanku Udah Gula ya Udah Siti Lep Siti Kau pergi Ya Allah Abie 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 saya Kau gak apa-apa sayang Siti Halo Suci Fahmi Aku boleh minta tolong gak Aku udah gak tau lagi mau tinggal dimana Aku udah gak kuat tinggal sama keluarga ku Kamu tau kan aku udah berbakti tapi mereka tetep ajoknya ngep aku kesampak Sekarang posisi kamu dimana Sekarang posisi kamu dimana Aku di Aku di jalan aku gak tau dimana ini Astaga Ya udah kamu Kamu ketemu aku aja dulu Nanti aku SMSin alamatnya ya Ya udah makasih ya Mia Aku tunggu ya Terima kasih Terima kasih niatnya saya mau jual aja thank you ya yuk lu udah banyak banget nolongin gua dan kalo misalnya rumah ini ada yang minat lu tenang aja suci siap pindah kok, ya kan? iya mas rio makasih banyak ya mudah-mudahan juga nanti siapa tau aja suci bisa beli rumahnya mas rio amin amin oke kalo gitu gua cabut dulu ya makasih iya makasih ya ya makasih mas rio kalo kayak gini kerja kayak gini ai dari dulu tinggal di rumah bagus enak juga ya rumah ini kok dipikir-pikir lu juga kok ada jadiin bisnis hmm lu lertangga daru aduh aduh kamu tau aja dari saat-saat dibutuhkan kamu dateng kebetulan aku mau ngeramal lagi dong buat bisnis aku selanjutnya boleh ya? aku mainin lagi luar tangganya silahkan ah ayo kocokannya yang mantap untuk kesuksesan suci mendatang ayo dong huh mi unia ga boleh kebawah mi unia ga boleh kebawah mi unia ga boleh turun Enggak, enggak boleh Daru, aku boleh main sekali lagi ya Tidak boleh kak, kakak harus sekali saja mengocok darunya Nasib tak boleh dicurangi Alah, nakut itu apa? Sukses untuk kesuksesan suci Ini baru lo tangga Harus kayak gini dari tadi Jangan kena ular Mana sih? Aku makin kaya Berarti aku makin kaya Daru Yeay Aku makin kaya Aku makin kaya Kamu beli mobil baru ya? Bagus banget Iya, soalnya kan baru dapet komisi Kalau kamu beli mobil baru Aku kenapa enggak beli rumahnya? Si suci sih ya? Sekarang kita di sini ya? Hitung-hitung uang kontakan kemarin aku jadiin DP-nya Bisa enggak? Beneran kamu mau Yaudah nanti aku sampein sama Aryo Bener ya? Iya Yaudah Wah Suci, kamu baru pindah di sini ya? Gawat Kalau sampe dia ngomongin soal ibu sama Ali bisa gawat nih Eh Kamu siapa ya? Saya Enggak kenal tuh Ya ampun, Suci Sombong banget sih kamu Baru juga punya rumah kaya gini Belagu Jubilan menjalik dia yang sombongnya Eh Bentar ya Ibu ini kayaknya orang gila deh ya Yaudah ibu mendingin pergi aja ya dari sini ya Di sana-sana Cepetan pergi Bumang apa sih? Eh Lo tuh yang gila Keluarga ditelantari Malah enak-enakan pacaran di sini Dasar gak tau diri Eh Lo berkenal Bu Bu Bupak, Mak Bu Iya, Bu Ada apa, Bu? Ada apa, ada apa? Tuh Anaknya si Suci Masa ngatain saya orang gila? Maaf, Bu Ibu ketemu Suci di mana? Emang ibu gak tau rumah Suci yang baru di mana? Dasar anak durhaka Bu 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 Sebentar, Bu Bu Maaf, Bu Saya Saya boleh minta alamat anak saya, Bu Ibu mau tau alamannya Suci yang baru? Di Komplek Rumunas Jaya Blok F Nomor 13 Udah Saya mau pulang Bu Terima kasih ya, Bu Ibu 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 Kamu kenapa, Sayang? Kamu jangan kayak gini, Nah Ya, Ibu 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 kedinginan, ya Ibu 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 Kamu cepet sembuh, ya Nanti Kita cari Ibu bareng-bareng Nenek udah tau sekarang alamatnya Ibu Iya Dikengen sama Ibu Ya udah makanya cepet sembuh, ya Sayang, ya Sekarang Kamu minum obat dulu Ya Pak, nanti tolong ya, Sofanya taruh di sebelah kanan Pelan-pelan bawahnya Nah Ya Bawah aja Di sini, taruh di kamar ya Nix Halo Iya, Pak Halo, Suci Barusan Saya baca iklan kamu di koran Kamu mau jual rumah sendiri Atau punya orang lain? Oh, iya, Pak Kebetulan itu rumah saya sendiri, kok Nah, kebetulan sekali Saya mau tinggal di daerah sini Jadi, nggak tinggal di apartemen lagi Gimana kalau kita ngobrolnya sambil makan siang? Iya, 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 bisa, Pak Saya bisa ketemu Bapak di mana ya untuk makan siang? Gimana kalau saya tunggu satu jam ke depan di taman kota, ya Oke, Pak Felix, sampai ketemu ya Bawa duit, bawa duit, bawa duit Hmm, aku bisa cium bawa duit dari sini Mudah-mudahan aja berkas-berkas Sementara ini bisa ngikut Pak Felix Supaya jadi beli rumah ini Suci ya, mau kemana? Oh, kelihatannya sibuk banget Dari tadi juga ditelepon, nggak diangkat-angkat Saya sangat tertarik dengan rumah kamu Dan saya mau beli dengan harga yang kamu mau Tapi dengan satu saran Apa pas syaratnya? Hehehe, saya besikin Oh, jadi ini kenapa kamu nggak ngangkat telepon dari aku? Eh, lu dateng marah-marah Eh, diem loh, nggak usah dicampur Mingil Kita harus ngomongin sekarang Ngapain kamu sama dia? Aku ngobili dia supaya dia mau beli rumah aku Rumah kamu? Ingat, itu tuh rumah Aryo Kamu cuma ngontrak disitu Iya sih Tapi kan Kamu bisa balik nama rumah itu jadi nama aku, kan? Iya kan? Kamu kok jadi nggak jujur kayak gini sih, Suci? Alah, yaudah deh Kalau kamu mau bantuin aku bisnis kali ini Yaudah Aku nggak bakal minta bantuan kamu sampai ke pantu Oh, ternyata ini sifat kamu sebenarnya Nggak jangka ya Cuma demi uang kamu ngorbanin segalanya Segalanya? Apa sih yang ngorbanin? Orang aku ngorbanin siapa-siapa kok? Nggak seberlebihan kayak gitu deh Kalau emang nggak mau ngebantu, yaudah Suci Suci, kamu mau kemana? Suci Suci Nek Emang bener, Nek, ini rumah, Ibu? Ia nak Kayaknya sih bener Ini alamat yang dikasih sama Bu Ikoh ke nenek Kayaknya bener nak ini alamatnya Assalamualaikum Aldi 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 Ya ampun Nah, kamu nggak apa-apa Nggak apa-apa, Kone Beneran nggak apa-apa Kalau kamu sakit, mendingan kita pulang aja, Nang Nggak apa-apa, Kone Aku masih sehat Kalau bisa ngeliat Ibu Assalamualaikum Assalamualaikum Ibu Assalamualaikum Assalamualaikum Suci Assalamualaikum Nek Ibu di mana ya? Iya ya Kayaknya ibu nggak ada Aldi 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 nak Bami sayang Ya Allah Aldi 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 Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Aldi Aldi Bu Kenapa ini Bu? Sakit anaknya Iya Terus kenapa dibawa ke sini? Sebenernya Saya membawa ke rumah sakit Tapi saya nggak punya uang Bang, jadi saya bawa kesini, ke rumah ibunya. Ibunya? Memang ibu anak ini siapa, Bu? Suci. Suci tinggal di sini, kan? Maksud ibu Suci ibu dari anak ini? Iya. Iya. Enggak lah, aku kan single, jadi enggak ada yang takut harus cemburu. Yaudah, kita bawa masuk ke dalam ibu. Wajar, kalau Suci sudah tidak mau lagi mengurus si ibu dan Aldi. Karena sejak Suci lulus sekolah, dia sudah jadi tulang punggung keluarga. Kenapa yang kalian ada di sini? Aku yang membiarkan mereka masuk. Kenapa? Kamu enggak suka keluarga kamu sendiri datang ke sini. Pembohong kamu suci. Kamu bilang mereka yang mengusir dan menelantarkan kamu. Tapi ternyata kamu, kan, yang membiarkan ibu dan anak kamu sendiri terlunta-lunta. Itu bukan lulusan kamu. Kalau iya, kenapa? Emang kenapa kalau iya? Aku enggak nyangka, Suci. Perempuan yang awalnya aku kagumi karena dia pekerja keras ternyata kayak gini. Aku nyesel pernah suka sama kamu. Kamu jahat. Aku enggak peduli. Dengar ya, gimana pun kalian tetap harus pergi dari sini. Termasuk kamu. Karena apa? Karena rumah ini sudah dijual sama Pak Felix. Nih, mau ngin. Cash. Kamu kasih sendiri sama Arya. Aldi. Aldi yang terdapat. Aku enggak mau. Aku enggak mau sama ibu. Kalian cepat keluar dari sini, pokoknya. Kamu tahu. Kamu sebaik banget. Suci, Pak. Pelan, suci. Bikir. Ayo, ibu. Suci. Bikir. Pokoknya cukup ya. Ibu sama anak ini nyusain aku di sini. Mas, keluar. Keluar. Aduh. Maka bilang kalian nyusain aku. Aku temukan dia. Ibu, keluar. Suci. Suci, ibu. Bukan, Suci. Suci, buka, nak. Suci. Aldi. Aldi sayang, ya Allah. Bu, kita harus bawa ke dokter ini, Bu. Aku mau, aku mau, aku sama-sama ibu. Enggak, Aldi. Kita harus ke dokter. Aku mau. Aldi. Aku mau. Aku mau. Aku mau. Yana, ibu itu nyusain kamu. Gak apa-apa, Bu. Aldi. Kamu bisa berliring, ya? Bisa. 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 Maaf, Bu. Kalau saya boleh tahu, ayah Aldi pergi kemana? Apa dia tahu kalau Aldi sakit? Ayahnya Aldi pergi meninggalkan Aldi sejak Aldi berumur tiga tahun. Sepertinya dia sudah menikah lagi. Semua salah ibu. Ibu yang sudah memaksa Suci untuk menikah. Aldi. Aldi, Aldi. Kamu kok kenapa? Aldi, Aldi sadar. Aldi sendiri, aku mau kenapa. Aku jadi orang kaya. Uangnya banyak banget. Aku jadi orang kaya. Uangnya uang terlalu paling enak. Jadi orang kaya. Aku bisa mandi uang. Kaya gini. Kaya gini. Kenapa kaya gini? Kenapa pionnya disitu? Kenapa pionnya disitu? Kalau pionnya berhenti di kolom ular, akan ada nasib buruk. Kalau pionnya berhenti di kolom tangga, akan ada nasib baik. Tapi permainan ini gak apa lagi ular. Kalau tidak, kakak akan mendapatkan nasib buruk dari ramalan ular tangga itu. Keserakahan dan keicikan kakak membawa karma. Ini adalah peringatan kalau kakak tidak pernah bersyukur atas nasib baik yang kakak dapatkan. JARU! 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 Kamu pasti bisa kan Ngerubah uang palsu ini jadi uang asli Daru Daru tolong Daru 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 kamu dimana Daru Kakak sering menyanyiakan ketuluh seorang lain Padahal gak mudah mendapatkan itu Dalam jual beli pun Masih ada yang gak ikhlas Lalu Apa yang harus aku lakukan Daru Ayo kita dolanan Kita akan nyanyi lama Masih kakak berikutnya Hidup itu gak selalu ngujur Pasti adalah yang melintang Ayo kita dolanan Tapi bagaimana kalau aku tersel lagi Bagaimana kalau ini dapetnya ular Jangan lupa Tidak, Tidak! Daru Bionnya naik tangga Tadi bular Sekarang tangga Lalu bagaimana Yang mana yang benar Daru Apa ini artinya Daru 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 kamu jangan pergi dulu Daru Kamu belum jawab pertanyaan aku Daru Daru Mungkin Aldi Syok karena pertanyaan saya tadi Saya Minta maaf Gak apa-apa kok nak Aldi memang Memang dalam kondisi lemah Makanya Aldi benar-benar membutuhkan dokter sekarang Tapi dokter yang dipanggil belum juga Lihatkan Aldi Aldi bangun Aldi kan katanya mau ketemu sama ibu Kalau Aldi mau ketemu sama ibu Aldi bangun Sabar ibu Sabar ibu Kalau Kalau suci memang lupa sama ibu Tapi ibu Tapi ibu tidak akan pernah melupakan suci Karena suci adalah anak ibu Justru tugas ibu adalah membimbingnya dan menunturnya ke jalan yang benar nak Gimana kalau suci tidak peduli dengan kepedulian kita Gak apa-apa Ibu ikhlas Ibu ikhlas Percayalah anak Suci akan kembali ke pangkuan ibu dan Aldi Suci hanya hilaf Dia pasti kembali ke pangkuan ibu dan Aldi Dia pasti Ibu Suci Ibu 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 Kamu kenapa sayang Kau kamu nangis Habis suci ibu Pastinya Walaupun kamu tidak minta maaf sama ibu Ibu sudah maafin kamu nak Karena memang tugas ibu Adalah selalu mendoakan anaknya menjaga kamu Membimbing kamu Semua uang yang ada di kolam Semua uang yang ada di kolam Semua uang yang ada kerja ayah aku Semuanya palsu Aku gak punya apa Aku Suci ketipu Sudahlah kamu lupakan saja mengenai uang itu ya nak Sekarang kamu lihat Anak kamu Aldi sakit Kau Ibu pulangkan di bangunan, sayang. Ibu udah pulang? Iya, Ibu pulang. Ibu janji, Ibu janji. Ibu nggak akan pergi lagi. Ibu, aku mau pulik, Ibu. Ibu, Ibu jangan pilih anakku lagi. Mungkin Ibu yang daya. Ibu janji, Ibu nggak akan pergi lagi. Kalau gitu, saya permisi. Aku juga mau minta maaf sama kamu, Fahmi. Aku banyak kesalahan. Yang penting, kamu sudah menyadari kesalahan kamu. Dan kamu mau berubah. Aku sudah maafin kamu. Dan kamu sudah maafin kamu. Dan kamu sudah maafin kamu. Sikap dan tingkah laku kita adalah ramalan yang tepat untuk mengetahui hal yang baik atau hal yang buruk yang akan terjadi di masa depan kita. Jagalah hidup. Karena hidup bukan dolanan. Saya janji, Pak. Pokoknya besok uangnya sudah ada. Baik. Tapi kalau kamu gagal lagi, lebih baik kamu nggak usah datang ke kantor ini. Iya, Pak. Assalamualaikum. 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 Aldi. Kamu kenapa, nak? Badan kamu panas lagi. Ya ampun. Aku pusing banget, Nek. Yaudah, kita ke dokter ya. Tapi nunggu ibu kamu dulu datang ya, nak ya. Enak aja, bu, dokter. Emangnya biaya ke dokter nggak mahal apa? Beli aja buat warung. Lagian daripada uangnya buat ke dokter. Mendingan uangnya buat beli beras. Kalian tuh mulai sekarang harus irit. Tadi aku di kantor hampir jadi pecat. Cik, maafin ibu jadi ngerepotin. Sebenernya ibu juga pengen bantu kamu cari uang, nak. Kalo liat tuh niat, bu. Jangan cuma domongin doang. Dikerjain. Bia! Bia! Pake 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 tahan dute tum alus record! Pake, kid. Bia! Aku maka suka ladle Kok bisa sih anda menggadaikan sesuatu yang belum lunas Itu sama saja dengan kriminal pak Atau jangan-jangan anda mau kabur ya Pantes aja rumah anda juga dijual Pasti anda mau kabur ya Bukan itu maksud saya bu Saya janji saya akan bayar semua angsuran saya Tapi begitu rumah saya laku dijual Duh pokoknya saya mau tau Angsuran bapak harus lunas Kalo enggak saya akan Duh halo Kok dimatiin sih Ini semua gara-gara kelakuan papa Aku jadi hati saham semua hutang-hutang ini Yuk Sorry gue mesti pergi Gue ada urusan Makasih ya yuk Hati-hati bro ya Kalau dia enggak bayar Bisa-bisa dipecet lagi Buang gaji kamu mana? Buat apa bu? Mana-mana-mana? Sini Bu, bu, bu Aduh jangan dong bu Itu buat bayar sekolah naksalah ya bu Ini buat jaminan kalo kantor nagih Uang gaji saya bu 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 apa lagi Itu handphone saya bu dibawa Pak Jum Tapi pak saya kan udah usaha semaksimal mungkin pak Maksudnya bapak gak mau mempertimbangkan itu Mulai hari ini kamu gak usah kerja lagi Maksud bapak saya dipecet pak Iya Sekarang juga kamu keluar Pak Tolong saya dong pak Makai saya kesempatan sekali lagi ya pak Kalau rumahnya dijual Jangan-jangan Motor yang dikerikan juga dijual lagi sama dia Ini gara-gara kamu nih kerjanya lebih Maafkan saya bu Saya udah berkali-kali nagih Baru kali ini rumahnya mau dijual Alah alesan Kita tuh udah empat kali di kasus yang sama Dan baru kali ini sebagai tim surveyor saya ditugaskan langsung untuk menagih ke lapangan Bikin susah aja Coba telfon orangnya Iya bu Kelamaan sih Yuk Ini STMK sama surat-suratnya Gue janji gue bakal secepatnya tebus motor ini Lo tenang aja bro Gue percaya sama lo mi Terima kasih ya yuk Sama-sama Sebentar ya yuk Halo Halo Dengan Bapak Fahmi Ali Saya suci dari tim surveyor yang dikirim oleh perusahaan leasing untuk menagih angsuran yang anda tunggak selama berbulan-bulan Iya iya bu Jika anda tidak bisa membayarkan angsuran Artinya kendaraan yang anda kreditkan akan akan ditarik Mengerti? Bu Saya minta maaf Saya belum bisa bayar angsurannya Dan kendaraan yang ibu maksud Udah saya gadai Hah? Anda gadai? Aduh paku Iya Kamu yakin mau berangkat sekolah? Ini badan kamu panas nak Gak apa-apa kau nek Nanti aku dimarin sama ibu pula aku gak berangkat sekolah Tapi Tapi kamu masih pucat sayang Kamu istirahat aja ya Yaudah Kita masuk aja ya Ya Eh ngapain masuk? Sakit gitu aja manja banget sih Saya tetap ke kantor Kau walaupun kantor gak izinin saya masuk lagi Ayo sana berangkat sekolah Baru sakit gitu aja manja Gak apa-apa kau nek Aku juga mau berangkat sekolah Assalamualaikum Waalaikumsalam Ruan Nanti terlambat Tau dong Masuk ke bas-basi Astagfirullah Haji Aldi 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 bangun nak Hah bangun sayang Bangun nak Aldi kamu kenapa nak Ya Allah Emangnya kamu pikir saya kasihi apa sama kamu ha Hei timuran kayak gitu aja cari perhatian Suci ini anak kamu pingsan Suci urus dulu Ya Allah Ya Allah Suci kok tiga banget sih sama anaknya Aldi Bapak sepertinya tertarik ya Pak Iya saya tertarik Iya dan nilai NJOP di daerah sini memang tinggi Pak Jadi dalam beberapa tahun ke depan saya prediksi akan terus naik Dan kalau memang Bapak mau berinvestasi ini pilihan yang tepat buat Bapak Ya saya tertarik sih sama rumahnya Hai ini dia nih orangnya nih Kesempatan buat saya makin sekarang juga nih Hai ini dia Pak Fahmi Akhirnya saya bisa bertemu dengan Bapak ya Pak ya Setelah Bapak selalu menghindari saya Bu Bu Suci Bu Suci ini maksudnya apa sih Saya jelas kesini untuk menanggi hutang Anda Saya mau memotor kereta Anda segera dibayarkan Bu saya juga maksudnya mau bayar hutang tapi Hutang saya tapi Anda ini maklar ya Saya gak jadi di rumah Anda Pak Pak sebentar Pak ini rumah saya Pak Bapak boleh lihat akta tanahnya Pak Pak tunggu Pak Bu Suci Bu Suci sadar gak sih Kalau Bu Suci udah ngegagalin transaksi saya Padahal kalau rumah ini laku saya beneru untuk bayar hutang keputusan ibu Ah terserah Bapak deh mau lunasi gimana Pokoknya saya maunya Bapak melunasi hari ini juga Harus bayar Kalau gak saya jadi pengangguran Bapak jangan bikin saya jadi pengangguran ya Maaf Bapak saya belum bisa bayar hutangnya Bapak Bapak bukan criminals ini yah Bapak Pak Pak Mie Pak Pak! 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 Pak Pami! Mana sih? Pasong kabar? Mana itu yang suka tadi ya? Kok hilang sih? ... alau...